Tagihan yang ada di-log sama mereka kalau anonya belum di-tunasi. Jadi itu berubah kita di rumah sakit. Jadi akhirnya yang jadi korbannya apa? Pasien juga masyarakat juga. Intinya ini untuk tidak pernah kita berbicara di-bicara-bicara. Kami selalu mengedepankan yang mau bersabar bagaimana kita bisa mencapai pasien. Tetapi tolong kita dilihat dari perspektif yang lengkap, jangan dipotong. Oh, seolah-olah tentu maunya menang sendiri, maunya cari umat sendiri. Nah, itu yang sering-sering yang sering kita harapkan supaya semua juga berbicara dari korbannya. Kenapa di korbannya kita berbicara? Karena saya beberapa kali berbicara dengan PBID, di gunung saya di bagian pemerintah yang pemerintah yang pemerintah yang pemerintah yang pemerintah. Itu mentok kalau membicara bagaimana buat akurat untuk sistem perujukan yang menandakan fasilitas. Saya merangkul diri rumah sakit itu juga tiba polri itu kan? Itu juga tiba asaman dari RSBHB dan RSJB. Mentok di sana. Sama juga diajak itu juga benar. Termasuk di kantornya Pak Imam Menteri, di sana ya. Gak ada, gak ada solusi. Nah, kami berbeda di sini adalah kita berbicara sama-sama berbicara sama-sama. Gimana ini banyak masyarakat ini? Dengan penuh kearifat. Kenapa orang Indonesia yang terkenalkan kearifatnya? Nah, kita doang kearifat kita sehingga cita-cita pendidikan saya ini adalah untuk menjadikan merdeka itu adalah menjadikan semua itu mendapatkan haknya secara komporsional, utuh, dan juga kita di depan itu bisa saling bantu-bantu bau-bau untuk membangun negeri kita. Jadi jangan ada, saya mohon maaf, karena takut saya kalau kata-kata ini sedikit potong-potongnya yang bermasalah. Padahal kita tidak akan berbicara secara individual, tapi kita berbicara bagaimana pentingan pasien dan masyarakat yang kita melakukan. Tapi yang tadi, selama kita masih ada keterbatasan dari satu dan yang lain, ada keterbatasan yang tadi, nyata. Nah, mungkin kalau untuk menjadikan data ya, persi kegunaan ruang sakit Indonesia, pensi, barangkali punya data. Berapa yang berbicara disangka? Ansaka, asosial ruang sakit pemerintah, barangkali punya data tentang berapa yang berbicara. Ini adalah keterbatasan yang berbicara. Dan saya pun, dari penerbangan seritologi sampai sekarang, berjuang untuk menunggu saya yang paling filosofi. Sampai sekarang menunggu. Belum saya ketua kita, apa, teknologi, apa-apa, alap-alap-alap-alap-alap-alap di Indonesia. Saya diproseskan. Jadi, akibatnya, apa? Yang kita takutkan, kualitas pelayan kita berpaksa-paksa jadi menunggu. Jadi, sekali lagi, tidak ada niat kita untuk yang lain-lain. Tetap kita berbicara depankan tugas dan profesi semata berbicara untuk menolong pasien kita yang berbicara. Kita kenal itu dari saya yang ingin saya sampaikan. Ini inginnya tidak ada yang kita ingin mengolongkan sesuatu. Cuali perbaikan kepada secara keseluruhan, bersama-sama, komprenensif, dan tidak ideologi. Negara tidak ideologi. Rakyat tidak ideologi. Fasilitas kesehatan dari sisi kompak. Berbicara tentang akan. Berbicara tentang buktorm. Sebenarnya juga untuk kita. Dan jangan sampai, profesi juga. Tepatauan profesi siapa. Berbicara tentang buktorm ini juga terancam pada kita. Lalu banyak. Dari motivasi. Setelah ini, Dr. Lendo ya. Sekurang ditanggapi, Dr. Hildrat, sama Dr. Joe dan chakur. Bu Dr. Lendo, saya persilahkan untuk curhat. Semana berarti kompas TV sekarang Bisa ada di sana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Silahkan berarti Saya tadi bisa tolong Saya mau mati di teman-teman Kalau saya di teman-teman Kalau saya di teman-teman